Di tengah pertempuran sengit antara Rusia dengan Ukraina, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menawarkan diri untuk menjadi penengah persoalan kedua negara pada Minggu 27 Februari 2022. Tawaran itu disampaikan Bennett dalam perbincangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui sambungan telepon. Dikutip dari voaindonesia.com pada Senin 28 Februari 2022, diketahui tawaran Israel sebagai mediator itu muncul atas permintaan Ukraina. Israel sendiri memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina. Perdana Menteri Bennett menujar kepada Putin bila Israel siap membantu sebagai mediator untuk menyelesaikan persoalan Rusia dengan Ukraina. Namun untuk sementara waktu, Bennett secara terbuka menyatakan untuk bersikap netra dan menahan diri berkomentar terkait pertempuran Rusia dengan Ukraina. Meskipun saat ini Menteri Luar Negeri Israel telah menyerukan kecaman barat atas invasi Rusia ke Ukraina. Diketahui Israel merupakan tempat bagi ratusan ribu imigran dari Rusia dan Ukraina. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!